Halo sobat, jumpa lagi di channel hari solo epik Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah wayang sumantri ngenger bagian yang kedua Saya doakan sobat dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah berkelimpahan rezeki, bahagia senantiasa Sebelumnya, jika sobat belum subscribe di channel ini, silakan subscribe karena subscribe adalah gratis untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya Terima kasih, salam budaya Raja Arjuna Sosrobahu adalah Raja Gung Binaroro, mempunyai Raja Bawahan sebanyak 800 kerajaan Tak terbilang putri-putri dari para Raja Bawahan yang dipersembahkan, namun tak satupun yang menarik hati Sri Arjuna Sosrobahu Dia masih dilanda keprihatinan mendalam, karena calon permaisuri idamanya yang lama dinantikan belum ditemukan Putri yang menjadi idaman hatinya adalah yang menjadi titisan Dewi Sri, pendamping yang sesuai untuk titisan Dewa Wisnu Dilandasi oleh kerinduan hati yang memuncak, maka Sri Arjuna Sosrobahu masuk ke dalam sanggar pamujan Mengirim komplain kepada jawata atas nasib yang dialaminya Pesan telah terkirim sampai di kayangan dan menimbulkan kegemparan bagi para Dewa Untuk meredakan suasana panas di kayangan, Pertoro Guru mengutus asisten pribadinya, Pertoro Narodo Mengabarkan bahwa saat ini titisan Dewi Sri ada di negeri Maghoto, bahkan di sana sekarang sedang ada peperangan Memperebutkan putri titisan Dewi Sri itu, ialah Citrowati Pertoro Guru menyarankan agar Arjuna Sosrobahu segera mengirim putusan ke Maghoto untuk melamar Citrowati Sri Arjuna Sosrobahu segera mengumpulkan raja-raja bawahnya Mengadakan sidang mendadak guna menyusun persiapan pemberangkatan pasukan ke negeri Maghoto Di tengah suasana pembahasan, tiba-tiba masuk seorang Satria Tampan Ketika para yang hadir di situ memperhatikan, yang baru datang berpenampilan mirip dengan Sri Arjuna Sosrobahu Mereka menduga ada hubungan keluarga dengan Sang Raja Maispati Maka dibiarkan saja pemuda itu masuk dan langsung menghadap Sang Raja Mohonan Sumantri diterima Sumantri langsung bergabung dalam pembicaraan menyiapkan pasukan Bahkan ia mengajukan diri untuk ditugaskan menjadi utusan raja Dan menyarankan agar Sri Arjuna Sosrobahu tidak perlu datang sendiri ke Maghoto untuk menjaga kewibawaannya Melamar Dewi Citrawati Ketika itu di negeri Maghoto sedang dikepung oleh pasukan yang dipimpin Raja Witarbo dan sekutunya Witarbo juga bersikeras untuk mempersunting Citrawati Citrawati sebenarnya juga sudah tahu bahwa jodohnya adalah titisan Wisnu Namun jika keinginan Raja Witarbo ditolak Tentu akan terjadi peperangan yang tidak seimbang dan Maghoto akan menderita kekalahan Maka Citrawkodo Raja Maghoto memberi alasan menunggu keputusan Citrawati untuk mengulur-ulur waktu Sambil menunggu putusan dari Mas Pati datang Putusan dari Mas Pati akhirnya datang Sebelum Witarbo memulai perang Lamaran pun dilakukan Tetapi ada dua syarat yang diajukan oleh Citrawati Sebelum menerima lamaran itu Yaitu mengalahkan Raja Witarbo dengan sekutu-sekutunya Sekaligus membunuhnya dalam peperangan Dan dijemput ke Mas Pati Dengan didampingi Putri Dumas sejumlah 800 orang Sumantri segera menyiapkan pasukan untuk memukul Raja Witarbo dengan sekutunya Singkat cerita Misi Sumantri dalam menyelesaikan syarat nomor satu sudah berhasil dengan gemila Maka untuk menuntaskan misi yang kedua Sumantri mengirim putusan ke Mas Pati Agar menyiapkan sejumlah Putri Dumas menjemput Citrawati Karena ada banyak Raja bawahan Sri Harjuno Sosro tidak sulit untuk mengumpulkan 800 Putri Dumas Tibalah 800 Putri Dumas di Maghaga Pilihan Sumantri memikirkan cara untuk melaksanakan niatnya Menantang adu kesaktian dengan Sri Harjuno Sosro Maka dikirimlah surat tantangan melalui seorang utusan Yang intinya untuk memperoleh Citrawati tidak segampang itu Sri Harjuno Sosro harus memperjuangkan dengan perang tanding melawan Sumantri Sri Harjuno Sosro Bahu adalah titisan Wisnu Maka ia menanggapi tantangan Sumantri dengan kepala dingin Bahkan mengirim utusan untuk membawakan pusana ke Narindran atau Raja Yang gemerapan dan kereta perang yang terbilang representatif bagi Sumantri Namun jauh dilubuk hati Sri Harjuno Sosro Bahu Sebenarnya merasa kecewa dengan sikap Sumantri Tidak sesuai dengan perkataannya ketika pertama memohon untuk mengabdi kepadanya Perang Tanding di Alun-Alun Magodo Di Alun-Alun Magodo sudah siap menanti para penonton yang ingin menyaksikan jalannya perang tanding antara Sumantri dengan Prabu Harjuno Sosro Para raja dari ratusan negeri berdiri membentuk lingkaran Di tengah lingkaran itu dua tokoh yang sakti akan saling memperlihatkan keperwiraannya Perang tanding pun segera dimulai Di atas kereta perang masing-masing saling menunjukkan kemahirannya dalam mengendarai dan melepaskan senjata panahnya Sumantri melepaskan satu demi satu senjata andalanya Ketika panah itu dilepaskan ke udara Ada yang menampakkan perwujudan api Menyala Naga yang siap memangsa musuhnya Dan burung Garuda menuki dengan paruh dan cakarnya siap menerkam Semua yang menyaksikan peristiwa itu terkagum melihatnya Namun senjata Sumantri yang telah dilepaskan Semuanya dapat ditanggulangi oleh Harjuno Sosro Panas Haji Sumantri dengan tanpa berfikir panjang Ia segera bersiap melepaskan senjata pamukasnya cakra Demi melihat senjata larangan itu nekat juga Hendak dilepaskan Meluap amarah sang titi sang bisnu Harjuno Sosro bertiri keromong Dan membesarkan tubuhnya berubah menjadi raksasa sebesar bukit Tiada ampun lagi Dipegangnya Sumantri tanpa bisa berkutip Ketika siap akan dilepaskan ke bumi Tubuh kecil dalam gembangan raksasa itu meratap mohon ampun Luluh hati Harjuno Sosro Berubah lagi wujudnya menjadi manusia Dan terlepaslah Sumantri dari ancaman maut Dengan menyembah dan bersucut di hadapan Harjuno Sosro Sumantri memohon pengampunan Rabu Harjuno Sosro menerima permohonan ampun dari Sumantri Selanjutnya akan menerima pengabdian Sumantri dengan satu syarat Yaitu Sumantri harus bisa memindahkan Taman Sriwedari Yang ada di Gunung Untoro ke Maispati Dalam keadaan utuh tanpa sejuil pun berubah Kemudian Prabu Harjuno Sosro kembali ke pesanggerahan Meninggalkan Sumantri Tertegun mendapat tugas berat yang harus dilaksanakannya Demikian kisah Sumantri Nginger bagian yang kedua Silahkan menunggu untuk kelanjutannya di bagian yang ketiga Terima kasih telah menonton Salam Udaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton